Hai dalam Allah 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 Wah Pak Lenny balen ini hai 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 pagi Assalamualaikum warahmatullahi kelegung lagi kelegung lagi wah habis hujan nih temen-temen mudah-mudahan jalannya aman enggak licin dan gak neset nah ini alhamdulillah lumayan temen-temennya nih pada pengen kegokong karena yang pertama penasaran yang kedua ada yang pengen remedi ya kemarin saya terus baterai ikut lagi baru lulus ya mungkin temen-temen yang penasaran berjabat agung ikuti lagi terus video ini sampai habis dan jangan lupa like dan komen video ini dan jika juga bisa bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman kalian semuanya sarapan bing bing pagi ini berlapan orang nih pakai NTV semua coba tanya-tanya Mas Alip yang dua kali ke sana eh beli lulus lah Mas Alhamdulillah yang penting semangat ya ini remedi ketiga kali ini Mas Alhamdulillah dan Pak Tri Bapak E Bapak E udah lolos ya Pak kota sih eh Mas ke dulu lulus ya gini lagi siap semangat melaporkan kedagiannya temen-temen yang belum tahu kemarin sore itu ada angin badai linah sempet merobohkan beberapa pohon dan mubal ke gendeng termasuk rumah saya ini yang kena kemarin sore nah kemudahan yang kondisi jalanan kelepunginya hujan bisa dilewati kata ini gimana cukup terah jadi kering nah temen-temen masih penasaran ikuti terus sampai habis ya ini sepeda kuat Bapak Tri poligon 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 ekrada 556 terbaru ini juga poligon ekrada ada tiga, aku ya atur rute pagi ini lebih cerah dan udah matahari ke Mas Sandi ikuti ya? pagi Mas? pagi gimana kabar ya? Alhamdulillah baik 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 motivasi ingin ikuti ke kelegung apa ini Mas Sandi? penasaran dengan tanjaannya yakin ini lolos? waduh itu kurang tahu waduh moda sprocket gede ini harus lolos ya semoga saja semoga ya mas amin amin yuk bareng-bareng nah ini juga ada Pak Yuli yang ingin ikuti nih gimana Pak kabarnya? kesihak terus masih langsung, aku seminggu langsung ya itu yang SR yang dikendam oh ya 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 pokoknya masih ingin ikuti ke kelegung apa ini Pak Yuli? penasaran ya penasaran juga waduh Mas Sandi penasaran ada Pak Kulia ayo ya? oke 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 ada hahaha oke oke ini ada semangat nih terdek kelegung kelembing pagi di sore sudah tahu saat ini esok tanjaan cerah, jangan ayo, ikuti terus di depan tewuk besar nih yoo, semangat modal sabar dan tabah aduh ini satu ini apa? duur 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 ayo, semangat nih loh rame loh di depan mas duduk di depan mas duduk kuk bisa nombornya ini? oh oh enggak cuma itu aja wah browser tersing he he duur he duur buah mantap letter S letter S ih sepeda terus asya Allah disugi pemanda tawar-tawar tawar-tawar tapi Mas Dudu, tanjakan pertama ya, cukup menyenangkan kaget untuk sekalian orang yang carang sepeda tetap semangat, semangat sepeda terus ke PT sekalapun sampai ajak lagi senjata saya Premier 4 nah, tukang sih belok kanan kanan ini yang belum bawa minum bisa beli minum dulu ngiri ke teletabis yuk betul ini muka-muka tegang ya rute ke Klegung itu harus ngelewatin cor ini sampai atas jalan Barun ya tetep cor ini teronjong setelah turunan pasti ada kajakan di Salosari di Salosari harus belok kanan ini setelah ngelewatin makam pemandangan terasi ring Klegung menanjak bahagia ojo nanti perih Masya Allah ini pemandangan iya cuma seperti ini pak setelah ketemu ketemu perempatan nanti terus nganjak ini Klegung ngakam kelurahan ngoro-ngoro kalian harus wajib istirahat sini dulu minum-minum sama recovery nah Klegung itu ini lurus terus belok kiri ini di kamera enggak terlalu tinggi tapi kalau langsung wah super dur jengat tips nanjak kelegung buat temen-temen yang belum pernah kesini ini saya nyoba kelas pagi yang kemarin kelas sore ah udah lulus nah ini mudah-mudahan bisa lulus nah yang pertama buat kalian biar bisa lolos di Tanjak Klegung pertama atur sedel tinggi kalian yang sesuai dan pas yang kedua usahakan kaki pedaling di bagian depan jalan yang tengah dan di belakang yang ketiga usahakan gigi sprocket yang paling tinggi dan yang depan yang paling kecil karena kalau pas nanjak kalian pindah itu bisa nyebabin rantai putus dan minima ceklok ceklok bahasa nih terus yang keempat jangan lupa minum dulu biar gak harus sudah dihidrasi yang kelima jangan lupa berdoa biar lolos lulus ini gak kuat ya nonton gak apa-apa ini modal saya pakai sprocket 32T dan depan 24 doain lulus kelas pagi Bismillah yuk nanjak kelegung alon-alon ini tadi habis pada istirahat pipis nah ini udah mulai nanjak alon-alon nah sini abut nih tangan satu tapi dicoba saya megal-meggal eh om dodo mas alip mas wafik mas sandi dan saya dan pak yuli ambil agak kanan ambil kanan pulang tumpang om tonton ya pintar tumpang masih tumpang bayang durbat lebih sumpah kamu perlu menangkap Wah, tadi sempat mau jatuh Tapi turun lagi Kagol Depannya Ada yang Berhenti Duh tumbang Wah, tak kuat ini Karo video Ayo terus Terus Mas Andi Mas Andi Tampak baik Ayo, wah gagal lagi Gimana ini Wah, gagal semua Kecuali Pak Tri Tanjakan penyiksaan Dibur itu Tidak berbasensi Tidak berbasensi Tidak apa-apa mas Nah ini Om Dodo ini Wah, saya lulus Tapi sampai dengan Semangat ya Nomor CJ Tidak berbasensi 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 Sampai di finish Karena tanjangannya Lumayan Kemiringannya 45 12 jatan Masya Allah Sampai berbasensi Dan Sprocket 32T juga Lumayan Berat Komentarnya Sudah ngomong Abut Pak Yuli Remedy Yang kedua kali Bismillah Pak Yang penting sabar Terus Terus Jigzat Wih Lolos Ternyata Ketuk duer Ketuk duer Lala 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 Wah Baleni Baleni Eh Terus bang Master Terimung Nyusul Dengan Sepid Ekstradatika Dan Sendal Wayang Enteng 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 Nek Lala 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 ilah-ilah no pencitraan selap penasaran nih lolos ping telur aduh teman-teman cukup sekian sampai di kelegung klaim tanjakan kelegung ini sudah cukup dan kita mau pulang nyoto terima kasih teman-teman sampai jumpa di vlog berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dah finis di soto jurang Soto jurang ini terletak di jalan sorogeduk mau turun ke pereng nih teman-teman yang pengen kesini bisa coba fotonya menunya seperti ini wajib sing merdeka selamat menikmati